Nah, pagi-pagi hari Minggu kayak gini biar semangat, gak cuma kita berdua tapi pemirsa di rumah, kita kulinaran dulu nih, Dila. Karena kita akan makan nasi dengan lauk yang super banyak dengan cita rasa yang di Indonesia banget. Bener banget ya Bram ya, nasi kendil porsi raksasa ini bisa sekalian untuk makan bersama keluarga. Semasa liburan awal tahun seperti saat ini nih pemirsa, jadi kita simak aja langsung liputannya bersama Reza Helmi berikut ini. Jadi pemirsa, nasi kendil merupakan makanan khas yang disajikan di dalam kendil yang terbuat dari tanah liat. Makanan ini biasa disajikan sebagai menu utama dalam sebuah perkumpulan atau acara besar. Nah, karena nasi kendil banyak lauknya, kita buat dulu yuk. Pertama, kita buat cumi tinta hitam. Siapin bahannya ya. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cumi dengan tinta, cabai merah, cabai hijau, tomat. Pertama, masukkan minyak, lalu tumis bawang merah, bawang putih, bawang bombay sampai harum. Masukkan cumi dengan tintanya, aduk terus sampai keluar api begini. Tumis sampai matang. Masukkan cabai merah, cabai hijau, tomat, dan garam. Aduk sampai rata, dan jadi deh! Berikutnya, cumi cabai hijau. Masih tentang percumian nih pemirsa. Ini udah banget buatnya. Tumis bawang bombay dan cabai hijau. Lalu masukkan cumi, tumis sebentar, dan terakhir masukkan sambal hijau. Terakhir ada jambal petai cabai hijau. Hmm, udah kebayang kan harum petainya? Tumis bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Masukkan petai yang banyak. Tomat hijau, cabai hijau, dan jambal. Aduk terus, lalu masukkan garam dan kemangi. Tumis hingga layu. Karena udah matang semua, kita tata di atas nasi kendilnya yuk! Ada sembilan lauk untuk nasi kendil ini. Isinya, tumis daun singkong, tumis daun pepaya, tumis jantung pisang, ikan peda petai, jambal petai cabai hijau, cakalang balado, cumi cabai hijau, cumi tinta hitam, dan ayam sambal mata, kasih bawang goreng biar lengkap. Selain itu, untuk membuat tampilannya yang bagus, kendil juga dipercaya membantu memperkaya makanan, pembungan kalsium esensial, fosfor, besi, magnesium, dan sulfur. Wadah tanah liat akan membuat makanan tetap hangat dalam waktu lama, sehingga Anda tidak perlu memanaskannya lagi. Ini membantu menjaga nilai gisi makanan, dan mempertahankan kualitas makanan, dan tidak terbuang akibat pemanasan. Kendil di sini juga spesial, ditatangkan langsung dari daerah Klaten, Jawa Tengah. Wah, wah, gede dan berat banget, sampai harus dua orang yang bawa nasi kendilnya. Wah, lihatnya segede gini ya. Wah, banyak banget. Oke, siang-siang makan perkedil. Makannya jangan pakai kecap. Kek aku! Ini udah ada nasi kendil, langsung kita santap. Ngelihat nasinya aja, udah bikin cahayah lapar. Langsung sikat. Ambil nasinya dengan semua lauk. Biar makin Indonesia banget, makannya pakai tangan. Di uwek-uwek dulu nih nasi dan lauknya, biar jadi satu. Nasi yang disuguhkan ini merupakan nasi liwet yang dimasak dengan bumbu, hingga rasa nasinya gurih-rih-rih-rih. Sembilan lauknya yang diaduk dengan nasi, rasanya jadi satu. Rempah dan pedasnya sambal, berasa banget di sini. Nah, ini nih. Kelihatan nggak nih? Ini yang bikin enak nih, petai. Aduh, parah, mantep banget. Iya nih, petai alias petai, kan Indonesia banget. Kecil-kecil begini, ternyata banyak manfaatnya lho. Mumpung lagi jaga jarak, nggak apa-apa deh konsumsi petai yang banyak kan. Saya belum selesai makannya aja. Udah dibawain menu yang lain. Ini namanya spodeng. Oh, spodeng. Itu kelepon. Waduh, seger banget sih ini. Kalau pemirsa penasaran dengan nasi kendil di sini, harganya cukup terjangkau. Mulai dari 45 ribu rupiah per orang. Atau, kalau mau coba kendil raksasa kayak saya nih, siapin uang senilai 600 ribuan rupiah untuk porsi 10 sampai 15 orang ya. Reza Elmi, Imam Muhaerib, Jakarta.